Saudara, saya mau memberikan suatu pengumuman dan sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan mau tidak mau, saya harus sampaikan akan hal ini. Saudara, minggu depan kan tanggal 18, masih oke. Tapi tanggal 25 itu karena terlalu banyak orang yang mendaftar dan juga terlalu banyak sekali orang yang mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk mendapatkan suatu blessing yang dari Tuhan. Jadi saya minta izin, memang tempat ini sudah ada izinnya. Tetapi karena saat ini sedang COVID-19, jadi otomatis saya harus sonding dengan aparat negara yang ada. Pada saat saya mulai sonding, saya mulai tanya ini gimana perlu tidak kita minta izin dan sebagainya. Lalu mereka tanya kepada saya, bu ini saat ini keadaan sedang COVID-19 dan angka untuk COVID-19 di Sion ini mulai bertambah. Kabupaten juga, kota Madia juga. Jadi kam dan kebanyakan itu yang meninggal atau apa itu kiriman dari luar kota, dari Jakarta dan sebagainya. Jadi mereka bilang, yang datang ada yang dari luar kota enggak. Saya kan enggak bisa bohong, kami keberatan kalau ada yang datang dari luar kota. Disebabkan takut kalau itu membawa wabah, kata aparat. Takut kalau sampai kejadian apa-apa di kota kita karena banyak orang yang dari luar kota yang datang. Jadi saya minta kerjasama yang baik. Oleh karena itu saudara, saya sekali lagi saya minta maaf untuk tanggal 25 buat saudara yang dari luar kota streaming saja. Karena tidak diizinkan untuk datang ke kota ini. Nanti mau diizinkan, itu bahaya sekali buat kita, buat saya. Sebenarnya tujuannya pemerintah adalah setidak menginginkan kota ini tambah tidak baik. Dan kesehatannya juga untuk kita-kita semuanya. Jadi untuk tanggal 25, dengarkan baik-baik ya, supaya enggak salah. Jangan nanti kamu nyampaikannya salah. Kalau kamu mau nyampaikan, dengerin pengumuman Ibu Nani saja, suruh lihat di Youtube. Supaya kamu tidak menyampaikan sesuatu hal yang salah. Kalau keluar dari mulut saya di tempat ini, sudah pasti tidak salah. Tapi kalau saudara nyampaikan kepada orang lain, itu bisa ditambahi, dikurangi. Jadi bikin penapsiran yang lebih tidak baik. Jadi saya umumkan, untuk tanggal 25, streaming saja. Tetapi buat saudara yang sudah daftar, sudah dapat barcode maupun yang sudah daftar, itu tetap akan, kalau mungkin di Jakarta atau saudara kegerja mana, disitu ada PSC-nya, saya akan kirim minyaknya ke sana. Nah, tapi kalau saudara tidak, setiap orang akan dikirimin minyak itu. Tetap saudara bisa pengurapan sendiri. Tetap minyak itu dapat. Saat ini sedang ditampung terus dan saya percaya minyak itu akan cukup bahkan lebih. Amin. Dan itu setiap orang akan saya kasih, mungkin tidak satu botol, satu botol kecil ya. Tetapi tetap saya kasih, minimal setengah botol kecil itu saudara akan terima. Bukan kalau perkeluarga, itu akan saya tambahin, ini ya satu botol ini nanti buat satu keluarga. Mama, papa dan anak-anaknya, itu pasti cukup. Tapi kalau kamu single, itu akan dikirimin. Ini untuk menjaga, saya bisa kerjasama dengan aparat dan mengikuti peraturan yang saat ini ada. Karena sesudah di inventaris semuanya, sangat-sangat banyak sekali. Saya sih senang saja saudara datang, tapi persoalannya, saya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Mereka sangat keberatan, bukan berarti aku luar kota berarti aku kena covid, tapi bukan, bukan. Cuma menjaga jangan sampai menjadi batu sandungan untuk orang lain. Jadi saya sangat berharap saudara bisa mengerti, tanggal 25 itu lebih baik streaming. Nanti dikirimin akan minyak itu, pasti dapat. Tidak ada satu pun yang tidak dapat. Kalau tidak dapat, misalnya belum sampai, saudara boleh memberitahukan kepada multimedia. Saya belum dapat, nanti akan dicatat nama saudara, alamatnya dan sebagainya, pasti dikirimin. Untuk kiriman, saya mau katakan, saya menjamin. Pasti saudara akan dikirimin, karena saya mengontrol sendiri. Saya tidak serahkan kepada orang lain. Itu minyak akan dikontrol oleh saya sendiri. Minyak itu akan dihitung oleh saya sendiri. Dan itu akan dikirim, nanti ada yang ditugaskan untuk mengirim. Dan saya percaya tak doakan supaya tidak keteriwal dan hilang di jalan. Sekali lagi saya minta maaf dalam perkara ini, disebabkan karena demi keamanan kita semuanya. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya harap sekali lagi, kalau saudara ditanya, eh pengumumannya apa? Lihat di Youtube saja, Ibu Nani sudah ngomong apa. Sebab kalau saudara menyampaikan dari orang ke orang, dari orang ke orang nanti ditambahin, dikurangi. Nanti kemudian, oh tidak boleh, soalnya Ibu Nani dilarang ini itu. Bukan dilarang. Tetapi dihimbau untuk hal seperti ini.